Aku takut, aku gak mau, aku tau ini tuh bukan orang yang kayak gini, ini tuh siapa sebenernya, kenapa ada ini di rumahnya kakek, buah ulang-ulang, akhirnya apa, teriak lagi waktu itu Ibu, gara-gara tadi tangani itu susah digerokin, dia paksakan, sampe ibunya tuh jatuhnya kepukul, ibunya kebangun, ulan-ulan, kenapa kamu Satu cerita datang dari Mbak Ulan di Temanggung, tentang sebuah kejadian waktu itu, berhubungan dengan meninggalnya sang kakek Jadi waktu itu Mbak Ulan, entah kenapa, waktu masih kecil, dia begitu takutnya saat diajak main ke rumah kakeknya Sampai di usia tertentu, awalnya sih biasa-biasa aja, cuma entah usia 5 atau 6 tahun Mbak Ulan itu saat, ayo main yuk ke rumah kakek, gak, gak mau, gak mau, pasti dia itu akan merasa ketakutan Waktu itu belum terjawab, Mbak Ulan juga belum ngerti kenapa dia merasa ketakutan Memang ada sesuatu yang pernah terjadi waktu itu, tapi namanya anak kecil, dia kan belum bisa mencerna sesuatu secara sempurna gitu ya Kadang orang dewasa itu juga belum tentu sempurna gitu ya, tapi inilah yang dihadapi sama Mbak Ulan Dia itu bener-bener ketakutan saat diajak ke rumah simbahnya, yang jelas pernah terjadi sesuatu disana Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan, terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror Serta kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super tanks ke Lapak Horror Terima kasih banyak semuanya, semoga itu nanti dikembalikan ke kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti nantinya, amin Baik, kita balik ke ceritanya Mbak Wulan Mbak Wulan itu lahir di tahun 80-an waktu itu Di usia kelima atau enam tahun, seingatnya Mbak Wulan, dia itu bener-bener takut Dia itu paling gak suka kalau diajak main ke rumah kakeknya Rumah kakeknya sama rumahnya Mbak Wulan waktu itu masih dalam satu kota, jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 2 km Dulu waktu kecil, sering banget main kesana Tapi itu tadi, di usia segitu, dia itu udah bener-bener gak mau Waktu itu waktu kecil, dia gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi ya Ada satu penyebab disana Kenapa Mbak Wulan itu gak berani atau bener-bener takut saat diajak kesana Setelah besar, diingat-ingat Coba dicerna, coba dipahami Akhirnya Mbak Wulan pun mengerti Jadi waktu kecil Mbak Wulan itu pernah ngelihat Pernah dikasih lihat satu sosok Sosok yang gemuk Gak terlalu tinggi Tingginya mungkin Kalau diperkirakan sekarang ya Sekitar 120 atau 130 cm Gemuk, gede Orang tua Pakai bajunya tuh baju lama Atasnya tuh buka baju Cuman di bawahnya aja tuh pakai kain-kain seperti itu Mbak Wulan Sewaktu kecil Ceritanya, ini di rumah kakeknya ya waktu itu Ceritanya lagi main sendirilah Muter-muter Kesana kemari Kedepan, kebelakang Kedepan, kebelakang Waktu itu Udah malem Malemnya jam berapa Nggak tahu Tapi karena masih rame disana Kakek neneknya masih melek Bapak ibunya Mbak Wulan juga masih melek Kerabat yang lain juga Masih rame ngumpul di ruang tengah sana Waktu itu memang Mbak Wulan Tinggalnya udah nggak disitu ya Biasanya setelah itu Agak maleman sedikit Mbak Wulan itu akan dibawa pulang ke rumahnya Nah, waktu itu Lagi main-main disana Lagi seneng-senengnya Mbak Wulan itu kebelakang Dia kebelakang Di belakang itu ada satu ruangan Yang di dalamnya itu kosong Nggak ada apa-apanya Bukan gudang, bukan apa Nggak ada pintunya juga Kosong Nah, di depan ruangan tersebut Itu ada tanaman hidup Beberapa buah tanaman Nggak ngerti tanaman apa juga Waktu itu Nggak terlalu tinggi lah Mungkin tingginya sekitar Satu meter Di ruangan yang kosong Ada lantainya Lumayan cukup tinggi Tingginya mungkin sekitar Tiga puluh sentimeter Dari area di belakang rumah Disana ya Mbak Wulan Iseng dia itu kebelakang sana Padahal udah dibilangin Wulan mainnya jangan kebelakang sana Gelap soalnya Tapi namanya anak kecil Penasaran Dan mungkin merasa aman Saat pintunya dibuka Begini Oh orang dewasa Disana semua Kelihatan Jadi aman-aman aja Pikirnya Mbak Wulan Dia pun kebelakang sana Saat berada di belakang Mbak Wulan itu ngelihat Cara Penampakannya itu Juga agak sedikit aneh Mbak Wulan ngelihat Ada sesuatu yang bergerak-gerak Di balik tanaman itu Dan Sesuatu yang bergerak itu Kemudian naik ke atas Ruangan tadi Yang tingginya kurang lebih Sekitar 30 cm Kesana Mbak Wulan pun penasaran Itu siapa ya Kok ada bapak-bapak Gemuk Perutnya gede Dia Gerakannya itu aneh Jadi kata Mbak Wulan Kalau diingat-ingat sekarang Gerakannya itu kayak patah-patah Dan berulang-ulang Zet 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 Seolah-olah kayak gitu Saat dia naik Dia balik badan beginikan Kayak terlihat dari samping Seolah-olah mau menuju ke Arah sana Arah kanannya Mbak Wulan Di dalam ruangan tersebut Mbak Wulan ngeliatin terus Itu siapa Tapi kayak gitu Zet Balik lagi Zet Balik lagi Balik lagi Seperti itu Dan Mbak Wulan sekecil itu Gak ngerti Siapakah Atau apakah Yang dia lihat Waktu itu Dia hanya ngelihat Kalau sesuatu itu Serem Cuman seperti itu Karena itu tadi Gerakannya yang aneh Akhirnya Mbak Wulan pun masuk Nangis Dia nangis Kejar Bapak Bapak Ibu Ibu Nah kenapa Kenapa Si imbahnya Alah paling itu Juga Namanya anak kecil Ngeliat Sesuatu yang Kayak gitu-gitu Kata si imbahnya Kata kakeknya Waktu itu Nangis Kucur Meluk Gitu Bapak 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 Yaudah kita pulang Kita pulang Akhirnya dibawa pulang Ke rumahnya Saat di rumah Bapaknya Mbak Wulan Itu kan Apa ya Salah satu Praktisi Kebudayaan Jawa juga Ada beberapa Wayang Di rumahnya Termasuk Gambar-gambar Juga Nah Disitu Mbak Wulan Kan masih nangis ya Di perjalanan itu Naik motor Waktu itu diboncengin Di tengah Itu masih nangis Bapak Bapak Aku habis ngeliat setan Aku habis ngeliat setan Katanya seperti itu Ya ya udah Nggak apa-apa Nggak apa-apa Makanya ini pulang Ini pulang Di rumah Udah nggak ada setan Begitu sampai ke rumah Udah tenang Duh namanya anak kecil Oh iya Aku udah tenang Aku nggak mau lagi Ke rumahnya kakek Pokoknya aku nggak mau Disana itu ada setannya Katanya seperti itu Dia pun masuk kesana Masuk ke dalam Begitu ngeliat Wayang Entah wayang Atau entah Lukisan yang di dinding Mbak Wulan juga Agak-agak lupa Waktu itu Dia ngeliat kesana Langsung kejar lagi Nangis Loh kamu kenapa Kamu kenapa Ditanya sama bapaknya Kok kamu masih nangis-nangis Begini kita udah pulang Kamu tenang Kenapa Kenapa Ada apa Pak itu Pas saya tanya kayak gitu Saya tanya kayak gitu Kata si Mbak Wulan Jadi nunjuk Ada gambar yang Mungkin dikenal sama Kawan-kawan semuanya itu Sebagai gambar Kisemar ya Dengan perut Besarnya Satu tokoh Pewayangan Yang terkenal Akan ilmunya Akan kebijakannya Katanya seperti itu Dianggap sama Mbak Wulan Kayak gitu Ditunjuk-tunjuk Itu saya tanya Itu saya tanya Itu kata Mbak Wulan Bapaknya disanapun Mulai berpikir serius Waktu itu Ngomong sama Ibunya Bu ini tuh Kayaknya agak lumayan serius Kata bapaknya Kenapa pak Kenapa pak Berarti mungkin Ini Wulan itu Ngeliat Ngeliat Kisemar Ada disana Di rumahnya kakek Di rumahnya bapak Waktu itu Lah pak aku gak ikut-ikutan Kalau masalah kayak gitu Pak aku gak ngerti Soalnya ya ya Sudah-sudah Gak apa-apa Pak aku gak mau itu Aku gak mau lihat itu Aku gak mau lihat itu Akhirnya apa Bapaknya pun Nurut namanya Anak kecil gitu ya Kalau gak diturutin Kan nangis terus Apalagi itu Udah lumayan malam Gak enak sama tetangga juga Akhirnya Mayangnya pun diambil Gambarnya pun diambil Ditaruh di belakang sana Nah semenjak hari Semenjak saat itu Setelah dipindahkan Mbak Wulan pun Udah mulai agak sedikit tenang Udah Ya sesenggukan gitu doang Dikasih minum Yaudah nak Kita tidur ya Nak kita tidur Mbak Wulan pun tidur disana Nah tengah malam Mbak Wulan itu kebangun Gara-gara dia itu bermimpi Atau mungkin saat ini Lebih tepatnya Dia itu kayak berhalusinasi Gara-gara Mbak Wulan itu demam Demam tinggi Dia kebangun Nangis waktu itu Orang tuanya juga gak nyadar Waktu Mbak Wulan demam ya Karena sama-sama tertidur semuanya Mbak Wulan bangun begini Dia seolah-olah Ngelihat Sosok semar tadi Lagi berjalan di Kamarnya disana Lagi berdiri Tapi yang ngelihatnya itu Kayak dari samping Wujudnya itu kayak Ada kulitnya Kayak orang Bukan wujud Kayak wayang Seperti itu Enggak ya Tapi kayak orang Kata Mbak Wulan Seinget dia Sosok itu Sosok yang gemuk Sosok gemuk itu Biasanya kan Mohon maaf Agak kendur gitu ya Baik dari Apa tangannya Ininya Gak ada ototnya gitu Ketutup sama lemak Ini tuh enggak Memang sosok tersebut Gak terlalu tinggi Mbak Wulan itu ngeliatnya Sambil Apa namanya Dia tuh terbangun Terduduk begini ya Itu ngeliat Gak terlalu tinggi Sosoknya Cuman itu tadi Badannya itu Berotot Berotot cuman gak Nyepir begini ya Keliatan lah Badannya tuh keker Sini ya Cuman itu tadi Perutnya itu Mohon maaf Perutnya itu besar buncit Hidungnya itu Agak pesek Dia itu Berjalan Jalan kesana Nanti Mundur lagi Nanti Jalan lagi Mundur lagi Jalan lagi Mundur lagi Itu yang Dilihat dalam Boleh dibilang Entah ya Walau alam gak ngerti Mungkin cuman halusinasi Atau gimana Itulah yang dilihat Sama Mbak Wulan Mbak Wulan pun teriak Teriak lagi Bapak Bapak Ibu Meluk bapaknya Itu bapaknya Sampai digigit Mbak Wulan gak ngerti Alasan kenapa Dia ngegigit Tapi bawaannya Waktu itu Pengen ngegigit Bapaknya Bapaknya tuh digigit Aduh Aduh Itu sampai Lecet di bagian Dadanya Meskipun yang digigit Itu ada bajunya Ada kainnya Tapi Karena ngegigitnya Mbak Wulan itu Ingat banget Uh Nyet gitu ya Digigit secara keras Itu sampai bapaknya Kesakitan Akhirnya kan kebangun Nah Kamu kenapa Wulan Kamu kenapa Wulan Ya Allah Panas banget Panas banget Kata bapaknya Pak ini kenapa Pak Nggak tau ini Wulan demam Wulan demam Pak itu Pak itu Pak nunjuk Nunjuk kesana Ya bapaknya Gak ngeliat apa Waktu itu Pak itu yang ada Di rumahnya kakek Pak yang ada Di rumahnya kakek Ketakutan si Ibunya ke belakang Ambil air dingin ya Dikompres Zaman dulu kan Karena gak sedia Obat penurun Panas Waktu itu Iklannya belum keluar Mungkin ya Disana Ditenangin Udah kamu tenang Dikompres Waktu itu Sekitar 5-10 menit Kemudian Mbak Wulan pun Kembali tenang Waktu itu Ditanyain sama bapaknya Kenapa Kamu lihat Apa Pak itu Pak yang di rumahnya Kakek Itu kesini Kata si Mbak Wulan Duh Yang mana Yang mana Itu Pak yang perutnya Besar Gitu Bapaknya disitu Langsung Mbak Wulan Ngeliat Obrolan antara Bapak sama ibunya Gitu Diperhatiin Bapaknya tuh Seolah-olah Kayak ngomong Itu Oh kisemar Kisemar Mungkin seperti itu ya Yang diomongin Mbak Wulan pun Ya masih Dengan ketakutan Tadi Masih Ternyang Yang masih Terbayang-bayang Sampai akhirnya Bapaknya udah Wulan Kamu tidur Bapak jagain Bapak temenin Bapak gak tidur Mbak Wulan pun Akhirnya tertidur Badan itu udah mulai Sedikit agak Adem Dia pun bisa tidur Sampai pagi Waktu itu Sakitnya Masih sakit Seperti biasa Sampai akhirnya Dua hari Kemudian Jadi malam harinya Selalu ditemenin Sama bapaknya Pokoknya Bapaknya Sama ibunya Itu mereka Kayak bergantian Mungkin ada Sesuatu yang Disadari Sama keduanya Mbak Wulan itu Tidurnya itu Selalu dijagain Kalau bapaknya tidur Ibunya melek Ibunya tidur Bapaknya yang melek Dibawa ke dokter Kesana Ya Didiagnosa ya Penyakitnya memang Penyakit medis Dikasih obat Segala macam Kondisinya pun Makin membaik Makin membaik Makin membaik Semenjak hari itu Mbak Wulan itu Udah Nggak mau Diajak lagi Ke rumah Kakeknya Aku Nggak mau Ke rumahnya Kakek Jadi Selama Beberapa Tahun Sampai Sekolah SD Kelas Berapa Kelas Empat Itu Bener-bener Nggak mau Kakeknya yang Akhirnya Nyamperin Kesitu Kan Gantian Karena Anak ini Kakeknya pun Sepertinya Mengerti Udah Nggak Apa-apa Nggak Usah Dipaksain Mungkin dia takut Mungkin dia belum Kenal Mungkin dia belum Tau Belum Mengerti Apa yang Pernah Dilihatnya Kata Kakeknya Udah Nggak Apa-apa Biarin Sampai Akhirnya Di Usia SMP Mungkin SMP Kelas 2 Kakeknya Itu Sakit-sakitan Dan Akhirnya Kakeknya Meninggal Buat Bulan pun Mau Gimana Lagi Sebenarnya Sedih Sama Kakeknya Tidak ada Masalah Sama Sekali Tidak ada Benci Tidak ada Gimana Cuman Takut Aja Di rumah Kakeknya Nah SMP Kakeknya Meninggal Mau Nggak Mau Waktu SMP Nalarnya Kan Mungkin Udah Mulai Bisa Dipakai Baulan Pun Ya Itu Kakekku Meskipun Aku Takut Takut Yang Sebenarnya Sama Baulan Itu Disadari Mulai Disadari Takut Tung Nggak Ada Alasan Sama Sekali Bisa Jadi Aku Berhalusinasi Aku Berhayal Atau Apa Waktu Itu Udah Mulai Nyerang Dirinya Sendiri Dengan Ya Hal-hal Seperti Itu Aku Yang Salah Aku Pasti Salah Lihat Aku Pasti Begini Itu Nggak Ada Gitu Pikirnya Mbak Wulan Sampai Akhirnya Mbak Wulan Pun Datang Ke Sana Ke Rumah Kakeknya Saat Datang Pun Mbak Wulan Itu Cuman Bener Berada Di Luar Dia Nggak Mau Masuk Dia Nggak Mau Nengokin Kakeknya Kurang Lebih Sekitar Satu Jam Dia Cuman Di Luar Sana Ditemenin Sama Orang Yang Takziah Disitu Mereka Juga Tahu Cerita Tentang Mbak Wulan Tadi Oh Ini Dia Anak Nggak Mau Masuk Kesana Katanya Dulu Itu Pernah Ngelihat Di Semar Disini Jadikan Takutan Yaudah Mbak Wulan Bertahan Disana Kurang Lebih Sekitar Satu Jam Sampai Akhirnya Begini Kakeknya Udah Dipersiapkan Semuanya Udah Dimandikan Dan yang Lainnya Akhirnya Bagi Keluarga Yang Mau Melihat Mungkin Untuk Terakhir Kalinya Dipersilahkan Mbak Wulan Itu Ada Keinginan Banget Aku Sayang Sama Kakek Aku Sedih Kakek Meninggal Dan Aku Pengen Melihat Untuk Yang Terakhir Kalinya Tapi Kok Aku Takut Aku Takut Masuk Rumah Ini Itulah Keanehan Yang Dialami Sama Mbak Ulan Batinya Bergejolak Aku Takut Disini Tapi Apa Yang Aku Takutkan Banyak Orang Juga Bapak Ibuku Di Dalam Sana Kakek Meninggal Harusnya Aku Melihat Akhirnya Dipaksa Paksain Sama Mbak Ulan Dia Pun Berani Melangkah Ke Dalam Rumah Kakek Ya Nggak Terjadi Apa Apa Semuanya Oh Iya Baik Baik Aja Apa Namanya Aman Aman Aja Rame Banyak Orang Disitu Ngeliatin Keatas Segala Macem Udah Berapa Tahun Aku Nggak Masuk Ke Rumah Ini Sedih Juga Giliran Aku Masuk Kesini Kakek Meninggal Harusnya Ya Harusnya Kalau Kalau Tau Begini Aku Habiskan Banyak Waktu Sama Kakekku Kok Malah Aku Bermain Dalam Ketakutan Seperti Yang Kemarin Kemarin Disitu Mulai Tenang Mbak Ulan Pun Mulai Tenang Mulai Percaya Mulai Timbul Satu Kepercayaan Aku Baik Baik Aja Nggak Ada Apa Apa Yang Terjadi Kesana Nengok Apa Namanya Jenazah Kakeknya Gitu Untuk Terakhir Kakek Ulan Minta Maaf Ya Kakek Karena Nggak Bisa Nemenin Kakek Berlama Lama Gitu Giliran Datang Kesini Kakeknya Udah Mau Pergi Bilang Kayak Gitu Sambil Nangis Sesengguhan Kayak Gitu Sampai Nangis Udah Ditutup Lagi Semuanya Disana Mbak Ulan Itu Udah Bener Bener Lupa Dengan Ketakutannya Tadi Rasa Sedih Itu Lebih Menguasai Mbak Ulan Nangis Disana Sama Ibunya Waktu Itu Ditemenin Jenazah Pun Siap Diberangkatkan Akhirnya Singkat Cerita Aja Kakeknya Mbak Ulan Pun Dimakam Kan Mbak Ulan Ikut Ke Makam Juga Balik Lagi Ke Rumah Kakeknya Disana Dan Yang Namanya Rasa Takut Itu Udah Hilang Lupa Pokoknya Lupa Yang Kebayang Itu Cuman Ya Kakek Dulu Aku Sering Main Sama Kakek Disini Aku Dulu Pernah Aku Lahir Di Rumah Ini Pikirnya Mbak Ulan Aku Lahir Di Rumah Ini Main Main Sama Kakek Memori Dulu Itu Dateng Lagi Dan Disitulah Mbak Ulan Mulai Menyalahkan Diri Mungkin Aku Yang Terlalu Penakut Dan Apa Sebenarnya Yang Aku Lihat Waktu Itu Kok Ada Satu Sosok Yang Sekarang Aku Tahu Itu Biasa Disebut Sama Orang Orang Itu Sebagai Kisemar Katanya Seperti Itu Orang Orang Menyebutnya Sebagai Itu Dan Beliau Itu Adalah Toko Pewayangan Yang Baik Konon Katanya Seperti Kenapa Aku Harus Takut Takut Itu Udah Mulai Hilang Baulan Udah Mulai Nyaman Disana Ngobrol Dengan Kerabat Kerabat Yang Lain Ada Satu Rencana Dimana Itu Tadi Kalau Ada Kerabat Yang Meninggal Sebagian Anggota Keluarga Terutama Anak Anaknya Atau Apa Yang Dekat Mereka Akan Tinggal Disana Mereka Akan Menginap Disana Dan Tidur Pun Akan Di Ini Tidurnya Di Lantai Semuanya Ada Satu Kepercayaan Seperti Itu Katanya Kalau Ada Satu Kerabat Yang Meninggal Kita Tidur Di Lantai Ibaratnya Kayak Kita Nemenin Segala Macem Ada Kepercayaan Kayak Gitu Dan Itu Yang Dipercaya Juga Sama Keluarganya Mbak Wulan Bapak Sama Ibunya Memutuskan Untuk Tidur Di Rumah Tersebut Mbak Wulan Itu Awalnya Agak Sedikit Ragu Tapi Setelah Dipikir Oh Ya Aku Kan Udah Gede Keluarga Ku Disini Juga Banyak Yang Memenginap Ada Delapan Belas Orang Ada Delapan Belas Kepala Yang Mau Menginap Di Rumah Tersebut Kita Akan Tidur Rumpel Rumpel Di Ruang Tengah Disana Ya Pasti Aman Aman Aja Pasti Menyenangkan Gak Akan Terjadi Apa Apa Malam Pun Tiba Keluarga Masih Berkumpul Disana Dan Ya Intinya Mereka Menginap Disitu Ada Delapan Belas Orang Waktu Itu Dari Yang Tua Sampai Yang Anak Anak Kecil Termasuk Mbak Wulan Juga Disitu Udah Pada Siap Semuanya Udah Digelarin Di Ruang Tengah Waktu Itu Mbak Wulan Pun Milih Satu Tempat Yang Lokasinya Itu Memang Di Tengah Di Apit Sama Bapak Sama Ibunya Waktu Itu Eh Sorry Mohon Maaf Tak Koresi Laki Laki Bapak Itu Tidurnya Sendiri Ini Ibu Ibu Sama Anak Anak Perempuan Itu Tidurnya Juga Misah Kayak Dipisah Jadi Dua Kubu Begitu Mbak Wulan Pun Disana Disebelahnya Itu Ada Sepupunya Adik Sepupunya Yang Usianya Lebih Muda Tidurlah Mereka Semuanya Disana Mbak Wulan Saat Tidur Begini Aku Tidur Terakhir Jadi Aku Harus Tidurnya Itu Paling Cepet Dia Udah Siap Siap Begini Udah Mulai Tertidur Saat Proses Tidur Tadi Mbak Wulan Itu Masih Bisa Ngedenger Lalu Lalang Orang Disana Ada Beberapa Budenya Bibiknya Sepertinya Masih Sibuk Bolak Balik Gak Tau Apa Yang Dilakukan Pokoknya Aku Mau Tidur Dulu Ini Mumpung Masih Ada Orang Melek Aku Tidur Terakhir Pokoknya Serem Pikir Mbak Wulan Dia Pun Merem Begitu Dan Akhirnya Mbak Wulan Pun Tertidur Entah Kenapa Inilah Sesuatu Yang Dibenci Sama Mbak Wulan Jam Setengah Satu Pagi Mbak Wulan Itu Terbangun Dan Gak Bisa Tidur Lagi Dia Kebangun Saat Bangun Itu Agak Kaget Loh Aku Dimana Gitu Ngelat Atap Oh Iya Aku Di Rumahnya Kakek Kakek Meninggal Gitu Oh Iya Aku Kan Tidur Disini Dia Celingukan Ke Kanan Kekiri Pada Tidur Semua Gak Ada Satupun Yang Ngelek Waktu Itu Cuman Ada Bunyi Glotrak Gitu Sesuatu Yang Jatuh Sepertinya Panci Atau Apa Dari Area Dapur Sana Dimana Mbak Wulan Itu Ngeliat Sosok Kisemar Pertama Kali Dari Area Situ Di Luar Itu Kayak Panci Yang Jatuh Tapi Gak Ada Satupun Disana Yang Kebangun Mbak Wulan Satu Satunya Yang Kebangun Dia Maksudnya Lihat Kanan Kiri Posisinya Masih tidur Belum Kebangun Begini Posisinya Masih tidur Cuman Celingak Celinguk Keatas Pada Tidur Semua Posis Mbak Wulan Itu Di Tengah Aku Harus Tidur Lagi Aku Gak Mau Terbangun Waktu Itu Dia Pun Coba Merem Begini Lima Menit Sepuluh Menit Pikirannya Itu Masih Muter Muter Aja Entah Kenapa Aku Kok Kebayang Lagi Sama Sosok Itu Kok Aku Kebayang Lagi Kok Aku Ngeterus Sampai Setengah Jam Pun Mbak Wulan Itu Tidur Tidur Pikirannya Itu Masih Terus Jalan Jalan Kemana Sampai Akhirnya Mbak Wulan Itu Ngedenger Samar Samar Lirih Awalnya Dikirainya Itu Salah Satu Kaki Disana Itu Kayak Srek Ngegesek Ngegesek Tiker Atau Apa Atau Karpet Srak Bunyinya Itu Tipis Seperti Srak Kok Ini Temponya Sama Ya Srak 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 Kayak Orang Berjalan Tapi Pelan Mbak Wulan Kan Antara Ragu Tapi Penasaran Dia Pun Ber Apa Ya Mempertahankan Matanya Untuk Nggak Terbuka Selama Sekian Menit Tapi Bunyi Itu Jalan Terus Arahnya Dari Arahnya Ini Arahnya Dari Kaki Dari Bawah Area Bawah Mbak Wulan Dimana Kakinya Itu Ngadep Ke Arah Sisi Yang Rumah Dulu Ruang Tengah Itu Panjang Gede Mereka Tidur Mbak Wulan Terutama Di satu Sisi Di sisi Kiri Bapak Bapak Laki Laki Semua Ini Yang Perempuan Ini Di sebelah Kanan Di tengah Itu Buat Jalan Karena Katanya Pamali Tidur Di area Jalan Sana Nah Mbak Wulan Itu Di area Kaki Itu Yang Buat Jalan Sama Di sana Itu Rombongan Bapak Bapak Sama Yang Laki Cimik Sampai Akhirnya Dia Itu Ngelihat Sosok Yang Sama Lagi Jalan Serak Serak Ini Gak Tau Yang Maksudnya Mohon Maaf Sosok Yang Dilihat Sama Mbak Wulan Itu Mirip Dengan Sosok Semar Yang Ada Dalam Pewayangan Ini Mirip Bukan Berarti Memang Beneran Beliau Itu Tapi Mirip Katanya Bentuknya Seperti Itu Dan Itu Adalah Sosok Yang Dulu Pernah Dilihat Sama Mbak Wulan Tangannya Itu Keker Jalannya Itu Serak Pelan Serak 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 Kayak Gitu Jalan Pelan Banget Kesana Mbak Wulan Merhatiin Terus Balik Lagi Sosok Tadi Serak Dengan Mata Yang Tipis Dibukanya Itu Balik Lagi Serak 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 Itu Sampai Beberapa Kali Dan Yang Terakhir Si Sosok Tadi Anggep Sosok Semar Anggep Sosok Seperti Itu Tepat Berdiri Di Lurusnya Kakinya Mbak Wulan Itu Berdiri Berhenti Dan Si Sosok Itu Pelan Pelan Itu Nengok 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 Pun Kayak Patah Patah Kayak Orang Yang Susah Untuk Belok Bener Bener Pelan Pelan Ngadep Ke Kearahnya Mbak Wulan Saat Mbak Wulan Itu Gak Berani Lama-lama Menatap Kearah Wajahnya Kearah Mukanya Itu Ngeliatin Kearahnya Mbak Wulan Sosok Tersebut Itu Senyum Dan Mohon Maaf Mohon Maaf Menurut Mbak Wulan Mukanya Itu Memang Agak Sedikit Aneh Kayak Bukan Muka Orang Pada Umumnya Dibilang Badut Kalau Badut Kan Pake Makeup Seperti Itu Ini Tuh Enggak Mukanya Warnanya Biasa Kecoklatan Dan Mohon Maaf Hidungnya Itu Memang Pesek Dan Agak Gede Matanya Itu Sipit Dia Itu Senyum Kearahnya Mbak Wulan Waktu Mbak Wulan Disana Bener Bener Gemeteran Waktu Aku Takut Aku Tidak Mau Aku Tahu Ini Itu Bukan Orang Yang Kayak Gini Itu Siapa Sebenarnya Kenapa Ada Ini Di rumahnya Kakek Bukan Ulang Akhirnya Teriak Lagi Waktu Itu Ibu Gara Gara Tadi Tangani Itu Susah Digerokin Dia Paksakan Sampai Ibunya Jatuhnya Kepukul Ibunya Kebangun Wulan Wulan Kenapa Kamu Kenapa Bu Sambil Merem Kamu Kenapa Kamu Kenapa Yang Lain Kan Pada Kebangun Semuanya Wulan Kenapa Wulan Kenapa Nah Ini Diantara Kerabat Semuanya Itu Udah Tahu Pengalaman Buruk Atau Cerita Tentang Mbak Wulan Kenapa Dia Enggak Berani Tidur Di Rumah Itu Dan Malam Itu Semuanya Kan Jadi Tegang Wulan Wulan Kenapa Wulan Kenapa Bu Itu Datang Lagi Bu Itu Datang Lagi Kata Si Mbak Wulan Itu Siapa Aku Melihat Kisemar Bu Aku Melihat Kisemar Itu Jalan Di Sana Sekarang Masih Ada Nggak Ada Yang Nanya Begitu Ya Mbak Wulan Nggak Mau Aku Nggak Tahu Aku Nggak Tahu Sampai Akhirnya Simbah Yang Neneknya Mbak Wulan Simbah Perempuan Neneknya Mbak Wulan Pun Kebangun Juga Nengok Wulan Katanya Nopon Mbak Wulan Pun Masih Nangis Disana Simbah Pun Ngedeket Kesitu Simbah Wulan Itu Dipeluk Gini Wis Ndak Popo Ndak Popo Kisemar Rikura Jahat Katanya Begitu Simbah Iya Mbak Tapi Aku Takut Aku Takut Mbak Wis Nggak Usah Takut Nggak Usah Takut Dia Cuman Mondar Mandir Kesini Dia Itu Jagain Kamu Ndok Kata Si Neneknya Seperti Mbak Wulan Kan Ndak Ngerti Jagain Apaan Orang Serem Kata Mbak Wulan Udah Nggak Usah Terpikir Tak Cerita Tak Cerita Tak Dingin Iko Sing Apa Itu Yang Itu Yang Kamu Lihat Yang Sering Kamu Lihat Itu Memang Udah Ada Dari Dulu Disini Dari Jamannya Mbah Buyut Mu Ya Anggap Aja Dia Itu Yang Ngejagain Rumah Ini Kakekmu Itu Dari Dulu Banyak Dapet Serangan Santet Kata Simbahnya Jam Satu Pagi Ngedengerin Nenek Cerita Ceritanya Cerita Seperti Itu Menurut Mbak Ulan Itu Syahdu Ini Bener Bener Mencekam Itu Udah Bener Bener Puncak Waktu Itu Katanya Dulu Kakekmu Itu Sering Kena Sering Disantet Tapi Alhamdulillah Nggak Pernah Kena Nggak Pernah Kena Nggak Pernah Mempan Lah Iku Ada Yang Jagain Katanya Yang Jagain Ya Iku Siki Semar Iku Jeki Ngomong Kayak Gitu Simbahnya Iyaki Ngadep Ke Satu Tempat Semuanya Kan Pada Teriak Teriak Semua Gitu Padahal Simbahnya Habis Itu Nggak Enggak Guyon Simbah Iku Guyon Udah Tidur Lagi Kalian Tidur Lagi Ini Jam Berapa Udah Jangan Teriak Nanti Tetangga Itu Pada Bangun Semuanya Kasian Katanya Begitu Jembah Jembah Pada Bilang Kayak Gitu Mereka Bilang JNJ Mereka Nggak Tidur Waktu itu Karena Udah Terlanjur Melek Baulannya Wes Ayo Kamu Kamu Tidur Sama Simbah Kata Si Nenek Waktu Udah Nggak Apa-apa Nggak Usah Dipikirin Kamu Nggak Usah Takut Kisemar Itu Baik Dia Nggak Jahat Dia Nggak Akan Mencelakakan Ya Keluarga Kita Dia Nggak Akan Ngelakain Katanya Kata Simbah Begitu Disitu Mbak Ulan Pun Mencoba Memahami Hal Itu Mencoba Menerima Hal Itu Dan Akhirnya Malam Itu Tertidur Mbak Ulan Tertidur Lagi Yang Lain Itu Udah Tidur Disamping Simbah Tangannya Simbah Ulan Itu Dipegang Begini Dalam Mimpinya Mbak Ulan Itu Beneran Dia Itu Jalan Sama Nenek Nya Waktu Itu Mbah Arap Ngendi Mbah Mbah Mau Kemana Mbah Ayo Kita Kesana Ke rumah Kisemar Katanya Begitu Mbak Ulan Dalam Mimpi Itu Tidak Takut Oh Mbah Ikut Dia Kesana Dan Disitu Gubuk Ada Gubuk Kecil Ada Kakeknya Mbak Ulan Duduk Disana Sama Satu Sosok Yang Itu Tadi Yang Dilihat Sama Mbak Ulan Yang Mirip Kisemar Itu Mbak Ulan Pun Kesana Ya Cuman Berdiri Aja Disitu Dan Terlihat Kakeknya Sama Sosok Tadi Lagi Ngobrol Dengan Akrab Sampai Si Kisemar Itu Bilang Iku Putum Tau Katanya Iyo Iku Putuku Wah Ayu Cahayu Rene Rene Cahayu Dipanggil Seperti itu Mbak Ulan Pun Mendekat Kesana Setelah Itu Mbak Ulan Kebangun Dan Saat Kebangun Mbak Ulan Itu Cuman Bisa Nangis Dia Rindu Sama Kakeknya Waktu Itu Kakek Kok Aku Melihat Dalam Mimpiku Kakek Itu Bersih Banget Kakek Itu Sepertinya Bahagia Dan Aku Satu Hal Lagi Sosok Yang Dikenal Dengan Nama Kisemar Atau Dikenal Sama Mbak Ulan Sedidaknya Ternyata Sosok Itu Baik Dia Merasakan Kelembutan Merasakan Ketenangan Dan Ya Sudah Semenjak Hari Itu Dia Kebangun Yang Namanya Rasa Takut Itu Hilang Hilang Begitu Aja Dan Saat Mbak Ulan Kebangun Begitu Neneknya Pun Kebangun Neneknya Cuman Senyum Ke Mbak Ulan Abis itu Tidur Lagi Neneknya Juga Nangis Sama Sama Ternyata Di sudut Matanya Itu Ada Air Begini Mbak Ulan Pun Malam Itu Dia Bisa Tertidur Dengan Tenang Merem Begini Air Matanya Biarin Aja Aku Elap Aku Rindu Sama Kakek Yang Jelas Malam Itu Terlelap Mbak Ulan Dan Semuanya Pagi Paginya Bangun Dengan Suasana Yang Berbeda Katanya Bener Bener Udah Aku Udah Gak Memikirkan Yang Namanya Takut Segala Macem Justru Aku Malah Ingin Bertemu Lagi Dengan Sosok Yang Kismar Tadi Tapi Sampai Sekarang Sosok Itu Udah Gak Pernah Nemuin Mbak Ulan Udah Itu Satu Cerita Dari Mbak Ulan Di Temanggung Tadi Kalau Gak Salah Mohon Maaf Mbak Ulan Kalau Misal Bawain Ceritanya Gak Sempurna Ada Yang Kurang Kurang Kawan Kawan Di Rumah Juga Mohon Maaf Kalau Misal Ada Kesalahpahaman Segala Macem Karena Minimnya Ilmu Budaya Ilmu Sejarah Ilmu Pewayangan Yang Narator Miliki Mohon Dimaafkan Kita Ambil Sesuatu Dari Kamu Untuk Kawan Kawan Semuanya Semoga Diberi Kemudahan Dalam Hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Siapapun Sekarang Yang Masih Sehat Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Lapa Horror Sekali Lagi Mohon Maaf Jaga Kesehatan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya